Pada video ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan digital camera untuk melakukan video call menggunakan Skype. Ada tiga yang penting yang sudah harus lakukan, yaitu pertama sudah harus punya program yang disebutnya Skype. Kedua, saudara harus mempunyai alat yang disebut video capture device. Video capture device ini sebetulnya hanya sekedar koneksi di sini. Kita bisa lihat, ada kita sebutnya AV composite cable atau RCA cable yang merah putih dan kuning ini atau S-video. Jadi kalau sudah pakai yang tiga ini tidak perlu pakai yang ini atau kalau pakai yang ini yang disebut S-video tidak perlu pakai yang ini. Tergantung dari koneksi kabel yang diberikan oleh digital camera saudara. Koneksi yang ini akan masuk ke USB port. Lalu, bagian ketiga yang digunakan untuk melakukan video call ini adalah digital camera sendiri. Jadi pertama, saudara harus, kalau tidak punya Skype, saudara harus download dari internet free dan register sebagai user. Dan orang yang akan menerima video call itu harus mempunyai komputer juga dan harus punya Skype juga dan video kamera. Atau webcam atau digital kamera bisa. Atau camcorder. Hari ini kita akan discuss mengenai digital kamera. Oke, saya akan start Skype. Lalu, kita akan lihat di video capture device. Akan saya zoom ke sini. Di sini sudah lihat ada merek lain, Dazzle. Itu adalah sama dengan ini, video capture device. Unsurnya yaitu kita ada AV composite cable. Sama dengan di sini. Ada kuning, merah, dan putih. Atau S-video. Sudah bisa lihat di sini, digunakan untuk meng-connect webcam. Oh, bukan webcam ini sebutnya. Camcorder atau handycam. Lalu, bagian ketiga kita menggunakan digital camera untuk demonstrasi ini. Saya menggunakan Nikon D5100. Nah, yang paling penting daripada kamera ini adalah saudara harus cek apakah waktu beli itu ada kabel ini. AV composite cable. Kuning, putih. Dan ini dikena ke kamera. Jadi, ini kabel waktu beli kamera ini sudah ada dimasukkan di sini. Saya sebetulnya akan melakukan review juga menggunakan Sony. Sony, ini Sony A33. Sayangnya, kabel itu tidak di-include waktu membeli di box ini. Apakah memang tidak ada? Kita tidak tahu, kita harus contact Sony. Kirim email. Menanyakan apa dia jual. Apa namanya ini? AV composite cable secara terpisah. Oke, lalu sekarang kita akan connect. Sudah bisa lihat di sini bahwa saya ada computer. Pertama, kita akan tes menggunakan Dazzle ini. Pertama, sudah harus install driver-nya. Di Dazzle ini ada termasuk driver di dalam CD ini. Kita masukkan CD-nya ke komputer. Lalu kita tinggal ikuti instruksi yang keluar di layar untuk menginstall driver tadi. Sama dengan produk ini. Juga di dalamnya ada CD-nya. Ini harganya cuma 35 dolar. Yang satunya tadi 50 dolar. Lalu, setelah kita install. Saya sudah install di computer ini. Kita akan connect kabel ini. Yang sebelah sini yang sebutnya USB port. Kita connect a port di computernya. USB. Lalu, kita akan ambil kabel yang dari kamera tadi. Kita akan connect kuning ke kuning. Salah saya berkali-kali buat salah ini. Kuning ke kuning. Putih ke putih. Kalau tidak, gambarnya tidak keluar. Lalu, di bagian satunya kita akan connect ke kamera tersebut. Jadi, kameranya kita akan connect ke sini. Sudah-sudah hubungan semuanya. Berikutnya, kita akan melakukan video call tadi. Untuk demonstrasi ini, saya akan call dari komputer ini ke iPhone. Inti-inti iPhone ini. Saya akan call ke situ. So, pertama saya akan Sebenarnya, lihat di sini ya. Alright. Saya akan T double-klik Nama dari Yang mau di call. Lalu, di sini ada tombol-tombol. Yang salah satunya adalah call. Saya akan zoom. Jadi, saudara harus Di sini, warna biru Terus call I mean, hijau Atau video call. Kalau saudara punya kamera tidak jalan Video call ini Warnanya gray Atau putih seperti ini. Karena ini jalan dengan baik Maka Warnanya hijau Saya akan Nyalakan AT&T iPhone ini Dan Skype Lalu saya akan Melakukan video call Alright, what happened? Oke Kalau saya tidak bisa melakukan Dari komputer ini ke Ke iPhone Saya lakukan dari iPhone ke komputer Video call Lalu saya akan Answer With video call Ya, ada answer biasa saja Atau Answer with video call Answer with video call Ya, kalau sudah perhatikan Bahwa Di iPhone ini Di belakangnya ada kamera Sudah bisa lihat jari saya Di komputer ini Jadi kita melakukan Video call dari iPhone Mengirimkan gambar ini Ke komputer ini Sudah bisa dilihat ini semua Dari kamera di iPhone Ke komputer Tapi dari komputer ke iPhone masih tidak ada apa-apa Karena kita belum menyalakan Digital kamera kita Ya, lalu sekarang saya akan Nyalakan kamera ini Sudah akan perhatikan Dimana layar Dari digital kamera ini Akan Masuk Ke iPhone tadi Yaitu Si penerima call kita Nyalakan Ya, jadi sekarang Sudah bisa lihat di Digital kamera ini Bisa kelihatan di iPhone Ya Nah, demikian Jadi kalau sekarang Kita menggunakan digital ini Untuk Kita lihat apa yang kita Putar di sini Sudah bisa lihat di iPhone sana Keluar Sama dengan yang ada di digital kamera sini Oke, jadi Demikianlah caranya Saya ulangi Ada tiga bagian yang diperlukan Pertama Skype Kedua Video Capture Device Ketiga Digital kamera itu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya